Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini, video yang kami sampaikan Tentang tutorial cara login KMS BSRI BSSN Untuk tanda tangan elektronik atau TTE Jangan saja teman-teman, coba kita bahas dan perhatikan caranya Jadi sebelum login KMS ini, pastikan Yang pertama, teman-teman sudah berhasil membuat passpress Yang kedua, sudah menerima username dan password login Untuk cara singkat login pertama kali dan selanjutnya Bisa dilihat di bawah ini Yang pertama, kita aksis alamatnya Httpsbsmi.bssn.go.id Kedua, klik masuk di bagian ujung Ketiga, masukkan username dan password login Empat, install salah satu aplikasi ini di HP Teman-teman, bisa pre-OTP atau Google Authenticator Lima, setelah berhasil terpasang di HP Buka aplikasinya, lakukan skit berkod yang ada di laptop Enam, masukkan kode OTP yang ada pada HP Waktunya singkat, cuma 30 detik Jika terlewat, akan muncul kembali dengan kode OTP yang baru Tujuh, masukkan nama device-nya Harus sama dengan di aplikasi HP tadi Belapan, terakhir di submit Sembilan, selanjutnya Jika sudah berhasil login, tidak perlu lagi skin Kode bangkut, cukup pakai kode OTP saja Atau lewat email yang didatangkan Oke, teman-teman, itu secara singkatnya Caranya Untuk teknisnya, coba kita langsung perhatikan ke alamat bsmi.btssn tadi Coba kita aksis, teman-teman, alamatnya Ini alamatnya, teman-teman Silahkan nanti di bagian ujung, klik masuk Langkah pertama, kita masukkan username dan password Silahkan nanti, teman-teman, cik di email terdapatannya Informasi akun Biasanya akan dikirim notifikasi Username dan password di email Kita lanjutkan, teman-teman Setelah itu, tinggal klik masuk Oke, teman-teman, di sini Kita harus menginstal tadi Salah satu aplikasi di HP atau di perangkat mobile, teman-teman Bisa pre-OTP atau Google Authenticator Nanti dilakukan skin bank code-nya, teman-teman Coba kita perhatikan ke perangkat HP kami terlebih dahulu Untuk melakukan install aplikasi pre-OTP Ini, teman-teman, kami sudah beralih ke perangkat HP Android Nanti silahkan cari, biasanya di Playstore Jika menggunakan Android Di sini kami menggunakan pre-OTP saja, teman-teman Karena lebih nyaman dipakai Silahkan nanti, teman-teman, pilih Bisa menggunakan Google Authenticator atau pre-OTP Silahkan dikatikan saja di Playstore-nya Jika sudah ketemu Tinggal di install, teman-teman Ini yang kami contohkan, pre-OTP Di sini sudah kami install Langsung saja kami buka Jadi nanti silahkan pasang terlebih dahulu, teman-teman Insta, jika sudah berhasil, dibuka Di sini, teman-teman, kami sudah ada isinya Sudah dua akun login Untuk pre-OTP kami Untuk menambah yang baru, teman-teman Nanti silahkan klik di bagian tombol tambah Pilih gambar bank code Untuk melakukan skin Bank code yang ada di laptop, teman-teman Tinggal di skin saja, teman-teman Oke Pastikan terkoneksi Maka otomatis akan muncul Nama akunnya, teman-teman Di sini nama akunnya Sarapudin, dia ini BNKDI Ini otomatis, teman-teman Terbentuk dari sistem Oke, teman-teman Kita lanjutkan Untuk mencipt kode OTP-nya Tinggal diklik akunnya tadi Ini kode OTP-nya, teman-teman A675868 Pengakunnya cuma 30 detik Jika habis Jika habis, nanti akan kembali lagi Muncul kode OTP yang baru Ini akan muncul lagi Kode OTP-nya Seperti itu, teman-teman Ini 333120 Oke, untuk di HP Seperti ini, teman-teman Nanti masukkan kode OTP ini Beserta nama DPS-nya tadi Coba kita langsung Perhatikan ke laptop kembali Ini kami stop Untuk di HP Terlebih dahulu Oke, teman-teman Kita lanjutkan Ke laptop kembali Kembali ke laptop Untuk nama DPS-nya di sini, teman-teman Pastikan sama dengan Nama yang ada Di pre-OTP Yang kita Pasang di HP kita tadi Di sini kami contohkan Salah putin Jaini BNKB Untuk namanya Otomatis, teman-teman Terbentuk tadi Harus sama Jika tidak sama Ini tidak bisa login One time kode Tinggal kita klik Yang tadi, teman-teman Di pre-OTP-nya Yang berlaku cuma 30 detik Input saja, teman-teman Harus cepat Oke, jika Sampai kehabisan waktu Tinggal di input yang baru Ini tinggal klik Submit, teman-teman Otomatis akan Diarahkan Atau diminta Untuk melakukan Update password baru Tinggal dimasukkan Password baru, teman-teman New password Dan kompirmasi Password-nya Untuk ketentuan Pembuatan password Silahkan nanti, teman-teman Dicoba-coba saja Dengan karakter Atau apa Dikombinasikan saja Jika bisa Disubmit Atau berhasil Artinya sudah aman, teman-teman Ini kami coba Submit Setelah kita masukkan Password-nya Oke, teman-teman Ini sudah bisa Berhasil login Langsung dibawa Ke menu Pemimpil Atau dashboard, teman-teman Untuk menu yang lainnya Teman-teman Bisa dilihat Di baris Ini Diklik Ada sertifikat saya Ada dashboard Ada pengaturan Untuk sertifikat saya Teman-teman Bisa mencik Sertifikat elektronik kita Kita klik Daftar Sertifikat elektronik Ini, teman-teman Pastikan statusnya Sudah Isu Submit ini Berlaku, teman-teman Di sini sampai dengan 5 Agustus 2025 Jenisnya individu Di sini, teman-teman Di bagian aksi Bisa melakukan Reset passpress Atau ubah passpress Dan juga penggunaan Pembaharuan Atau pencabutan Yang lainnya, teman-teman Jika ada kesalahan Tinggal di Atur di bagian pengaturan Untuk pengupil Password Dan lain sebagainya Bisa diubah juga Di sini, teman-teman Di bagian pengaturan Pengupil Oke, teman-teman Selanjutnya, teman-teman Untuk login Berikutnya Tidak perlu lagi Melakukan skin Berikut, teman-teman Kecuali kita Lupa password Coba kita Contohkan keluar Untuk login Berikutnya Kita keluar Terlebih dahulu Username, teman-teman Masukkan saja Masukkan saja Username-nya Yang Ada pada nama Di PSD, teman-teman Ini Username-nya Salahkudin Jenny BNKB Tinggal klik masuk Pastikan passwordnya, teman-teman Password yang baru Yang kita buat tadi Jangan sampai lupa Jika lupa Nanti akan kembali ke awal Lupa password Kita klik Masuk Di sini, teman-teman Kita menggunakan One-time kudi Yang di Pre-OTP tadi Bisa juga nanti Pakai email, teman-teman Di sini kami Contohkan Menggunakan One-time kudi Dari pre-OTP saja Yang di HP tadi Kita klik Berapa di HP Kudinya Tinggal di Import saja, teman-teman Klik masuk Oke, teman-teman Kembali seperti Semula tadi Sekian Tutorial dari kami Mohon maaf Jika ada penjelasan yang Keliru Atau Ada yang salah Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh